Intro Kedekatan Sarwenda dengan putra angkatnya Petran Peto kembali jadi sorotan Baru-baru ini Sarwenda dan Petran Peto membuat sebuah konten tiktok hingga menjadi viral Konten video tersebut mempertunjukkan percakapan diantara dua orang namun dengan gerakan seperti tinju Dalam konten yang dibuat Sarwenda itu berkaitan dengan kebiasaan Petran Peto yang memelihara ayam Udah ya, jangan nambah ayam lagi, tulis caption percakapan Sarwenda Tapi I suka bun, kata Petran Peto Keduanya kemudian berjoget ala tinju mengikuti irama musik Petran dan Sarwenda juga kembali melakukan percakapan terkait dengan keinginan Petran Peto Yang ingin memelihara ayam lebih banyak lagi Pokoknya I mau nambah satu lagi ayam Kata Petran sambil menunjukkan gerakan meninju ke arah Sarwenda Ayam onyo udah banyak balas Sarwenda dalam caption percakapan mereka Biarin I mau koleksi sahur Petran Peto Sondak sejonggan tersebut langsung ramai di komentari netizen Bahkan salah seorang netizen menyinggung Petran Peto yang menjadi pengganti Ruben Onsu sebagai sosok suami Sarwenda Ayah baru ya gantiin Ruben Onsu Bunyi komentar salah seorang netizen Komentar bernada sindiran diunggahan tersebut langsung dibalas Sarwenda Ibu tiga orang anak ini langsung membawa permasalahan ini kekuasa hukumnya Sebab komentar netizen tersebut dinilai Sarwenda mengganggu psikologis anak-anaknya Halo cantik jangan hilang ya akunya Aku kasih kekuasa hukum aku ya Karena kamu sudah mengganggu psikologis saya dan anak-anak saya Apalagi fitnah Jawab Sarwenda Namun kini nampaknya komentar netizen itu telah hilang dari kolom komentar video tersebut Terima kasih telah menonton